Ukraina dan Rusia saling meluncurkan sejumlah pesawat tak berawak atau drone ke wilayah masing-masing pada minggu 17 Desember 2023. Luncuran drone itu dilakukan saat kedua belah pihak saling meningkatkan serangannya ke wilayah satu sama lain. Angkatan Udara Ukraina mengklaim bahwa pada serangan itu mereka telah menghancurkan 20 drone dan sebuah rudal jelajah yang diluncurkan Rusia. Menurut mereka, sembilan dari drone-drone yang diterbangkan Rusia dijatuhkan di atas wilayah selatan Odessa. Akibat serangan itu, satu orang tewas dan rumah penduduk di sana hancur lebur menjadi puing-puing. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia mengaku telah menghancurkan 35 drone milik Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone-drone itu diluncurkan Ukraina dari wilayah Lipets, Polgograd, dan Rostov. Hingga saat ini mereka belum menyebutkan apa yang akan mereka targetkan dan kerusakan apa yang dialami akibat serangan itu. Sementara itu, gubernur wilayah Rostov, Vasily Golubev, menyatakan bahwa pasukan pertahanan udara Ukraina telah menangkis serangan-serangan Rusia itu dengan drone di wilayah Morozovsky dan Kamets. Dalam serangan itu, Rusia maupun Ukraina menyangkal menargetkan warga sipil sebagai target serangannya. Padahal pada serangan tersebut, sebelumnya Ukraina telah menembak jatuh 30 drone Rusia di 11 wilayah pada Sabtu 16 Desember 2023. Sementara itu, Rusia menyatakan sebelumnya pada Jumat 15 Desember 2023 telah menjatuhkan 26 drone Ukraina di atas Crimea. Terima kasih telah menonton!